Halo, selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa bagi anda yang menjalankan semangat di tengah-tengah wabah curuna yang masih melanda, semoga cepat berlalu, biar tidak pengap pakai masker sudah mulai musim panas, khususnya yang ada di Hong Kong atau negara lainnya mendekati musim panas jadi, ungkep lah, pengap pakai masker bersama saya, Virgiano Productions Virgiano Productions fotografi dan videografi bukan profesional masih pengen belajar, belajar, dan belajar terus bersama kawan-kawan BMI Hong Kong BMI Hong Kong Bollywood Mania Indonesia yang ada di Hong Kong jadi, channel saya, Virgiano Productions bersama kawan-kawan BMI itu, kalau hari libur, hari minggu atau tanggal merah kalau, kita nggak ada acara khusus terus, kita ngumpul bareng bikin parodi parodi India jadi, parodi channel ini, khusus buat parodi India karena kan, tahun lalu itu lagi booming-boomingnya tiktok terus di liburan, mereka juga tiktokan gitu kan aku kenanya mereka-mereka ini juga lewat tiktok jadi aku coba hubungin mereka meskipun aku nggak kenal sama sekali sih aku coba hubungin mereka ngajak gimana kalau kita sama-sama bikin ya hampir sama tiktokan kan cuma, kalau tiktokan itu waktunya berapa detik 15 detik atau 1 menit itu kan terus kenapa nggak dicoba bikin barang gitu kan ya sama sih ngikutin gayanya kan atau bawain gaya sendiri gitu terus terus mereka pada setuju pertama kali bikin itu itu eh mister lupa-lupa dari film iski empat empat orang itu kan personelnya empat orang ini waktu pertama kali bikin itu kan mister lupa-lupa bisa langsung klik aja bisa langsung klik aja itu terus kalau mereka kan mungkin sudah yang main itu sudah satu grup gitu kan yang udah temannya mereka satu grup jadi para pemain itu udah kenal cuma aku sama pemainnya belum kenal jadi ya agak raga-rada janggung gitu kan pertama tapi lama-kelamaan itu ya saling kenal ya oke lah buat bikin parodi-parodi selanjutnya sampai ke titik ini terus aku gak kepikiran sih mau mau jadi youtuber entah youtuber atau apa itu aku gak kepikiran aku cuma mikirnya bikin parodi gitu kan lihat terus cari info cari info tentang youtube kalau parodi-parodi india kan view-nya pasti banyak gitu kan lihat terus view banyak subscribe banyak kadang kan pada yang tanya itu itu apa gak ada gak kena copyright duitnya keluar apanda itu kan aku pertama gak memikir ke situ cuma lama-kelamaan aku nyoba cari-cari info gitu kan terus ya kenapa gak dicoba gitu kan sedang sedangkan aku sendiri itu aku gak aku sendiri itu gak gak ngerti masalah-masalah youtube atau gimana ya meskipun bisa cari-cari di internet di youtube khususnya apa di google itu kan terus kan kita kan masih ada bingungnya juga kebetulan ada temen aku yang paham tentang youtube terus aku tanya mbaknya tanya tanya gimana sih gimana sih gitu kan terus ini mbaknya aku makasih banget buat mbak irna ini channelnya karena udah mengajari saya sampai ke dua titik ini ke titik ini mulai dari ya tahulah titik-titik buat jadi youtuber itu syarat-syaratnya apa aja mulai dari awal sampai titik ini nanti aku kasih tahu sampai akhirnya yaitu saya bisa berada di posisi ini meskipun batak masih awal juga ini terus kalau gue mau jadi youtuber itu syarat terakhirnya itu kan ada di di surat kiriman surat kan surat google adsense nah yang ini bikin saya rada-rada patah semangat kenapa bikin saya patah semangat itu itu syarat terakhir yang harus saya penuhi karena harus pakai alamat nah aku kan gak kepikiran itu pakai aku gak ngerti pakai alamat indo atau pakai alamat Indonesia atau pakai alamat di Hongkong sini di tempat kita bekerja sedangkan ini rumah majikan dengan alamatnya kan gak semua alamat majikan itu privasi kan terus aku bingung juga sih alamat indo apa alamat sini gitu kan terus akhirnya aku nekat pakai alamat majikan sini ya rada-rada takut juga sih pakai alamat majikan disini soalnya aku sendiri gak ngomong juga di majikan terus pertama yang salah terakhir kan udah tapi itu kan youtube yang subscribe seribu sama viewer 4.000 jam tayang 4.000 apa ya 4.000 jam tayang 4.000 atau 4.000 menit ya 4.000 jam tayang si lali terus kan aku udah subscribe seribu sama jam tayangnya udah memenuhi tuh terus tinggal itu yang kirim surat itu kan nah aku pakai kayak alamat itu kan kayak nyarin deh ngisi kolomnya itu kan kayak gak gak semua alamat kayak keluar juga sih terus aku cuma ngisi-ngisi gimana alamatku alamat inti itu kan nah itu udah aku kirim pertama aku udah nyelah itu surat gak nyampe terus aku bingung lagi tanya lagi ke Mbak yang tadi Mbak Irna itu kan aku tanya sampe coba lah kirim lagi itu kan aku bingung juga mau kirim takutnya aku pindah kirim ke alamat Indo apalagi di Indo gak ada gak ada yang ngerti 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 surat-surat ini terus yaudah aku balik lagi kirim pakai alamat sini yang lebih detail lagi gitu kan terus nama aku itu bukan nama asya aku juga aku nulisnya pakai nama youtube aku itu kan jadi di Virgiano gitu aja kan nah terus surat pertama itu aku nunggu beberapa bulan gak dateng-dateng terus aku kirim ulang lagi tak tulis detail cuma namanya Virgiano gitu top nah itu aku kirim ulang itu 28 Maret nah disitu kan terakhirannya nyampe nya 2-4 minggu gitu kan terus hampir 1 bulan eh itu ada notif kalau atas verifikasi alamat google adsense saya itu tinggal 1 bulan kalau gak segera di verifikasi jadi alamat itu itu iklan-iklannya bakalan di berhentiin gitu pokoknya dari google itu gitu terus sedangkan kan tinggal 1 bulan itu kan aku kirimnya 28 Maret aduh kurang apalagi bilangnya 2-4 minggu gitu kan aku udah mikir aduh udah hampir 1 bulan surat surat gak dateng dateng terus nanti kalau iklan apa itu youtube aku gak kena aku gak bisa gimana itu kan paling aku pakai youtube baru lagi yang satunya terus pas ini tadi saya saya belanja sama majikan alias mbah gitu kan mainnya bobo diajak ke pasar belanja berhubung karena coro nah itu belanjanya kadang seminggu sekali kadang aku gak belanja anaknya aja yang pas keluar nitip mau beli apa pengen apa itu top terus ini tadi majikan aku ngajak belanja sekalian dia mau potong rambut ya udah sekalian saya potong rambut juga dibayarin sama dia terus pulang itu mbah saya alias bobo saya ambil surat itu di kota surat itu kan terus setau aku kan surat-surat google adsense itu kayak eh gede gitu kan gede gitu kan suratnya gak kayak biasanya cuma segini kan gedenya itu itu pikir aku gede gini terus apa aku kayak ngeliat sedikit di kota surat itu kan kayak gak ada surat yang paling hah gak enok gitu kan terus nunggu itu mbahnya di depan lift sambil mau masuk bareng terus dia nendeng-nendeng gitu bawa surat kebetulan itu aku liat ih kok ada logo logo google nya gitu kan logo google kan gak mungkin gitu orang berdua aku cuma berdua sama majikan kan maksudnya bertiga sama saya gitu kan kan itu orang berdua gak mungkin main google googlean gitu kan terus waduh ini pas di dari saya gitu kan agak dredak semangat juga ih ada lambangnya google adsense gitu kan terus langsung saya ambil serobot gitu kan ini punya saya gitu kan kan gak pernah gak pernah tuh kita dapat surat dari luar soalnya itu alamat privasi alamat majikan itu privasi terus kan majikan ku juga yang mbahnya ini dia gak bisa baca tulis terus jadi kalo ada surat asing yang gak kenal itu dikira surat kayak sampah gitu kan cuma brosur brosur itu toh jadi biasanya dia langsung dibuang dan terus aku bilang oh ini punya saya gitu kan kotumbian punya surat gitu kan aku kan saking senengnya gitu kan iya dari youtube aku bilangnya gitu juga percuma soalnya majikan saya gak kenal apa itu youtube ya aku cuma bilang dari youtube gitu terus aku kan sambil seneng sekarang gitu kan sambil liat uh oh jadi gini suratnya oh jadi gini rasanya gitu kan terus emang dari shope dari pacar kamu tau aku langsung hmm pacar gak lah haun pokoknya surat aku aku bilangnya gitu gitu terus mbak aku bilang untung tadi gak tak buang hah jadi mungkin mungkin ya selama ini yang udah satu bulan lebih gitu aku lupa pertama kirim yang surat pertama kali itu aku ngirim alamat itu gak tau udah berapa bulan itu gak nyampe-nyampe saya sudah ambil nih nyirah lalu terus ya itu aku nyoba lagi bulan kemarin tanggal 28 terus habis gitu udah 3 mingguan ya 2 minggu lebih minimal kan 2 minggu udah 2 minggu lebih itu ada notif DHP ada notif DHP katanya batas waktu verifikasi itu sudah hampir habis kalau tidak segera diisi iklannya bakalan diberhentikan sakit kan tidak oke jadi inilah 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 di selang-selang waktu jangan lupa di subscribe kek itu Virgiano Production Youtubenya itu IG-nya Virgiano Art Facebook Virgiano Art jadi ini ya ini ya jadi begini ya rasanya jadi ini jadi ini jadi buka buka barang-barang saya itu juga penasaran di dalamnya itu ada apa gitu kan cuma tipis sambar surat cinta surat cinta? 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 ok remove salah remove salah remove gimana sih? remove 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 oke ya dulu lihat neng dia bilang sudah di shopping gini sih ini bisa buka surat ini bisa buka surat kini kosong 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 jadi ini pin saya ini pin saya jadi ini pin saya nanti kamu bakalan dapat pin terus ini udah pengaturannya gitu ya jadi belum bayaran ini belum bayaran tenang aja kamu gak usah patir ini belum bayaran ini masih syarat yang terakhir artinya YouTube kamu udah diterima itu buk sama Google Adsense apa itu verifikasi, pokoknya itu lah, sorry aku udah vlog youtuber, jadi aku ini paham-paham ngelakuin aku udah vlog youtuber, jadi aku ini gak paham-paham ngelakuin, cuma aku balik ya, saya akhirnya adalah ikon juga step, ada 4 step, aku rambut dong, aku rambut dong, aku rambut dong, aku rambut dong, aku rambut dong jadi rasanya begini gitu kan, rasanya tuh begini, bukan rasanya, rasanya tuh begini, jadi saya itu nanti langsung menyeting-nyeting lagi gitu ya, oke, subscribe, pokok di subscribe terus biar saya tambah semangat, jadi selama ini, selama Virgiano Production, BMI Hongkong, Bollywood Mania Indonesia, Bollywood Mania Indonesia terima kasih, sudah menemani saya, mendukung saya, sampai ke titik ini, semoga lebih semangat, semangat lagi, terima kasih tadi yang buat Mbak Irna itu, sudah ngajarin saya tentang Youtube khusus itu, orang yang pertama kali saya bilang terima kasih dan saya kasih kabar tentang Mbak, saya sudah dapat surat cinta gitu yang kedua, yang kedua, Nyonya, Nyonya, Vega Dias yang selama ini menemani saya, semangat di Hongkong selama ini, orang Teng Yul saat ini, Miss Tiktok, alias Rika Agustina Subi sudah aku tambah i-a loh ya nanti kalau cuma Rika Agustin itu dia keber-keber ke aku katanya kau korupsi korupnya kurang satu gitu terus satu lagi si Encep alias si Iani ini sudah menemani saya juga membantu saya buat shopping kalau yang Rika Agustina itu tadi sebagai pengarah gaya alias choreographer abal-abal ya kita masih semua abal-abal semangat cing biar nyusul yang penting tingkatin dulu Viber sama subscribe-nya nanti kalau udah oke saya bantu lagi buat tahap selanjutnya jadi saya harus mengisi ini tadi oh iya sama kawan-kawan BMI Hongkong Bollywood Mania Indonesia yang selama ini sudah pernah bergabung bersama Virgiano Production terima kasih terima kasih sisi engkau say peceh say yang benar itu iya sih engkau say mana ya jangan kapok gabung sama saya ya meskipun kadang itu kita saling kalau di lokasi langsung lah lokasi langsung kalau di lokasi langsung kadang saya apalagi musim panas ini ya udah panas terus pas nyoting tik 1,2,3,4,5 nggak kelar-kelar ini kadang saya itu emosi kadang saya itu emosi tapi saya dada meredam ya saya pahami gitu lah sudah gitu aja dulu sudah ya 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 terima kasih sudah menonton saya maaf saya agak bulat gitu kan soalnya saya itu nggak jago bicara yuk jago ngeceh yuk bedo peneh ngeceh sama bikin nah apa ini vlog saya kalau ke vlog kurang bingung cari itu kalau ke vlog besok bekerja malam ini malam pertama kali sahur sahur dan besok sudah berpuasa selamat menjalankan ibadah puasa bagi anda yang menjalankan semoga cururunya dan hilang biar bisa taraweh para weparang di masjid itu yang dirindukan yang di Indonesia aja rindu sekali apalagi yang di negeri seberang pasti rindu sekali ya sudah gitu aja salam kompak 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 bikin parodinya dah yang penting semangat aja dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beraktifitas